Intro Dan, saudara-saudara, ada taman di dalam rumah. Ini konsepnya bisa begini lucu amat sih. Aku tadi ngeliat ngintip-ngintip dari pas baru masuk itu kok ini ada apa? Pasti kan ada taman di dalam rumah, ada merakan-merakan begini. Malam-malam itu terbang, itu gak? Jalan-jalan gitu. Bener. Ini konsepnya dari mana? Ini sebenarnya kan tadinya juga memang ijo, semodel taman ya, lebih banyak pohon-pohonnya kayak gede-gede gini. Akhirnya setelah Tasha Henanite, itu kan Henanite Tasha itu, kita kan pakainya jungle. Akhirnya, semanya tuh jungle. Akhirnya di sana banyak binatang-binatang yang aku gak sewa, aku beli, aku cari semuanya, aku beli. Oh gitu. Jadi untuk... Jadi si decoration-nya itu mix antara aku yang aku sama mereka. Sama dari... Sama dari sana. Jadi kebanyakannya yang kita. Jadi dari macam dan lain sebagainya, pokoknya penuh. Tadinya aku dikemanain ya, tapi aku demen nih. Terutama si... Kayak ini, ini kayak beneran banget loh. Kayak beneran banget. Terutama dia nih, aku demen banget. Ini kayak beneran loh, Tasha. Oh Tasha, kayaknya boneka ya, oke. Terus udah gitu, akhirnya aku bilang pasang di sini aja deh. Udah sekalian aku ijoin gini, itu ada burung-burung ditaruhin. Jadi Tante ini kayak mama ini bisa ngedekor oke, fashion oke, dandan oke. Pernah, Jai bisa nulisin lagu. Bikin lagu, bisa. Lagu, buat fashion itu bisa satu lagu, jadi. Masak jago. Istri Binangki. Hebat banget. Luar biasa. Terima semuanya bisa ya. Berarti kalau punya mama kayak gini, udahlah. Tidup udah menyenangkan aja gitu. Gak jadi susah, Kak. Oh jadi susah? Karena mama kayak, ah itu mah juga gue bisa. Oh gitu, jadi kalau kayak... Karena segitu doang, gue gak bisa. Jadi bener dia. Oh iya, masak ya, masak kamu bisa gak? Gak bisa. Bikin gue kamu? Gak bisa sama sekali. Jadi kalau dia terbagi. Yang satu, kembarannya, masak, bikin kue. Oh, jahit. Bagi anak-anak. Tapi dia juga dulunya, sebelum dia make up, Lihatnya kita kasih dulu. Tasi juga emang suka. Oh suka, oke. Kerja gaya-gaya Korea gitu ya. Jadi kalau Jai, ternyata suka jahit baju sendiri gitu. Gak sih, demen aja ngejahit dulu. Itu pernah sampe kursus gitu. Oh emang tangannya ya. Paling gak aku ngerti deh gitu nanti. Dari semua yang mama bisa, Yang bikin kamu paling, ah, miss. Itu apa dari semua yang dihasilkan tangan? Itu kayaknya, kayaknya semua dah ya. Ya, maksudnya kayak dari semua itu, Itu bukan jadi pekerjaan utama juga kan. Maksudnya kerjanya bisnis-bisnis juga. Memang suka, memang bisa skillnya gitu. Jadi itu yaudah bisa aja. Tapi bukan jadi fokusnya di situ. Iya, iya. Dengan ada fokus utama, itu semua bisa gitu. Kita hebat ya. Superwoman. Coba, kita sekarang pengen liat ke ruangan situ, boleh ya? Ayo. Ayo ke ruangan satu lagi. Oke, nah ini ruanganku, ruangan ungu, ruangan favoritku. Warnanya ungu. Jadi udah, udah terkenal nih. Warna rumahku, rumah ungu. Jadi tadi waktu aku mau masuk ke daerah sini, Juga aku bilang, rumahnya Tasha. Oh, rumah ungu. Kata di situ. Iya, gitu. Langsung tau. Nah, ya waktu Tasha kecil itu, terkenalnya, Shay, rumah pink. Rumah baby. Karena aku pink, luarnya tuh pink. Tapi pinknya bukan pink norak, aduh cantik. Iya, iya, iya. Pasti aku percaya. Jadi rumah si baby, dipanggilnya rumah pink, rumah pink. Pindahlah ke sini, akhirnya jadi rumah ungu. Interior. Dan ini semuanya interiornya yang nyari semuanya tante atau anak-anak, karena anak-anaknya cewek-cewek kan jadi gila. Oh, enggak, dia enggak demen. Enggak ada yang demen. Kalau cari yang enggak suka. Soalnya kita beda selera gitu. Beda, benar. Oh, oke. Ini bakal nyambung. Enggak nyambung. Aku lebih ke klasik modern gitu. Kalau mereka lebih ke minimalis. Oh, minimalis. Nah, ini tiba-tiba di belakang ada cabai, ada ubi. Ini gimana ceritanya? Iya, ini juga gitu. Nyambung apa dia juga. Jadi waktu perkawinan aku yang pertama, yang kedua, segala apa yang aku mau tuh belum termenuhi. Karena apa? Karena si vendor yang bagian dekor itu, dekornya itu aku ceritain, enggak nyampe apa yang aku ceritain. Oke, enggak sepaham gitu ya. Enggak nyampe pokoknya semuanya itu. Padahal vendor yang ternama, boleh dibilang. Ternama sekali. Akhirnya udah aku pikir, oh untuk yang sekarang. Untung dia ini nurut enggak banyak. Oke, ya mungkin sehati kali. Makanya bagus mungkin ide aku. Akhirnya semua, semua tuh yang dulu enggak kesampean. Kayak aku pengen buah-buahan, ya. Itu enggak kesampean. Lu bikin waktu tasik selfie buah, tapi ada jeruk lima biji. Ya. Akhirnya waktu dia itu aku bikin sayuran, waktu tempat sungkem itu aku bikin sayuran dari pasar, dari supermarket aku bikin. Bener-bener real sayuran. Jadi udah agak sayuran. Sayuran. Ditambahin sama yang fake yang bukan beneran. Tapi ini kayak beneran aku tipu-tipu terus. Karena kalau pakai sayuran yang asli semua tuh kurang nyala gitu, kurang keluar warnanya. Tapi ada aku yang ambil kayak kol ungu. Itu kan cantik ya. Jadi udah seore itu udah bau, udah bau pasar. Oh iya. Karena beneran. Yang penting cakep. Tempat siramannya aku bikin buah semua. Anggur, jeruknya tuh banyak banget. Mau cabai benerannya masih ada di sini. Masa sih? Ini nyelip. Mau ini, mau ini. Ini nyelip. Astaga. Ada yang empat. Aku bisa sembunyi. Ya Allah, Bon. Kan, Ma. Oh iya, I cannot. Aku sampe gak ngel ada Bon. Iya, soalnya ini bayungnya juga kok jadi sama-sama ungu. Apa bisa sih, Bon. Ternyata kamu seleranya sama Tante sama ya. Sama Tante Allah ya. Katanya karena Tante suka banget desain-desain. Dan bareng-bareng pasti tau dong. Soal harga-harga untuk Prabu. Tante ini salah satu hobinya katanya belanja. Belanja. Kalau disuruh. Iya. Waktu kecil kamu suka bete kalau anak kecil. Maksudnya kalau belanja lama banget. Kamu yang apaan sih? Kalau sekarang mungkin sama juga. Jadi lama, Mama. Kalau belanja lama. Iya. Gitu aja sih. Belanja apapun. Apapun. Apapun, Mama. Kayak bisa yaudah seharian aja. Mendingan ikhlasin aja waktu kita hari ini gitu. Untuk belanja. Untuk belanja. Bapaknya sering belanja. Untuk belanja. Kan kalau kita keluar juga belanja. Bukannya jalan-jalan. Orang pengen jalan-jalan, aku belanja. Tapi aku agak kurang pinter sih. Kalau teman harga agak kurang. Berarti kita main tebak harga. Kita lihat ya yang paling tau harga. Paling pertama deh. Oke apa? Oh ini payung ini. Ini di pasar ya. Kira-kira berapa harganya ini? Payung kecil ya? Payung kecil. Oke. Ini di mana Pak? Ini di minimarket. Oh di minimarket. Oke. Payung kecil. Kalau online gitu. Kalau lebih murah ya. Oh anak masa sekarang. Anak kewak sekarang. Gitu. Oke. Ini mungkin ya. Mungkin sekitar 80-100 ke bawah. Atau 120 maksimal. Berapa Tante? Harus. The nearest price yang paling dekat menang. 70. 70. 70 apa 80 Tante? Ya gitu lah. 70 boleh. Boleh dua-dua. 75 ya. Ya oke. 75. Oke. 35. 35. 35. 75. Aku kasih tau ya. Kalau berhasil menebak. Boleh simpan. Mereka udah pulang. Ini rumah mereka. Kalau mereka pulang. Jadi gini. Ini rumah kita. Kalau berhasil menebak Payung ini. Boleh disimpan. Berarti mereka berdua boleh mendapat sofa ini. Ini udah punya mereka juga. Oh udah punya mereka. Boleh mendapat Payung. Oke. 35 dan 75. Yang benar harganya adalah berapa Bon? Yang benar harganya adalah 27. Eee. 25. 25. 25 sebenarnya gini. Berita yang bilang 30 gitu. 30 ribu. Tapi karena ini ada. Wah ada periwitnya. Ada periwitnya. Tuh. Aku. Tasha ambil. Lepas kamu. Biasa. Oh kamu dapatkan. Tapi ini periwitnya mau kamu. Bersih-bersih dulu ya. Steril ya. Periwitnya ya. Jadi. You know. Because. Just in case. Okay. You might want to be careful. Oh. Tuh. Ada lagi. Jadi ini. Ini buat mentum-mentum gitu. Oh ada apa lagi? Ada yang lain dong. Oh ada lagi. Masak sebarang aja. Aduh. Gue tukang belanja tapi gak tau harga gimana nih. Ini. Kalau ini. Ayo. Sikat gigi lo. Bukan. Ini seling. Ini apa Bon? Ini sikat WC. Oh sikat. Bon. Ini baru apa bekas Bon? Oh aku cari yang warnanya. Eh baru dong. Oh baru. Iya iya. Oke oke oke. Ini warnanya hampir mirip-mirip kan. Iya. Oke oke. Berapa? Berapa Tanta? 27 ribu. 27 ribu. Baiklah Tasya. Kalau kemahlan. Kayaknya ini 15. 15 dan 27. Harga sesungguhnya adalah? 20 ribu. Iya aku yang bener banget. Aku yang bener banget. Aku yang bener banget. Siapa? Ya kamu itu 15 ribu. 15 kan kurang main lagi. Betul minggu lalu tiap senet harga naik. Ayo naik. Ini lo percana bahas serius nih. Serius ini harganya 20 ribu. 20 ribu tuh masih ada teh. Iya bener 20 ribu. 20 ribu. Siapa? Selamat ya. Eh udah. Eh masih berapa 15? 15. Aku 27. Kan ini harganya 20. Oh iya bener. Hei hei hei. Jangan berantung. Ini aku yang aku ceritain kenapa aku gak tau harga. Ini apa? Oke oke. Ini bermain buat cuci muka kak. Iya iya. Bisa ini. Buat cuci muka. Buat cuci muka. Hei. Ada lagi. Jangan panik. Oke. Satu ini. Hati. Oh my God. Kiki. Do you love me? Terus gue mandi. Oke. All right. Gak pira-kira. Oke. Gayung plastik warna pink berbentuk hati. Silahkan tasnya duluan. Iya tasnya duluan. 5 ribu. 5 ribu aja. Kalau tidak ada 5 ribu aku gak mau beli soalnya. Ini buahnya hati loh. Oke 5 ribu tante. 3.500. 3.500. 5 ribu. Ada esimet gayung ya. Gayung itu barang yang terpenting di Indonesia. Pasnya berapa tadi? 5 ribu. 5 ribu. 3.500. Apa 3.500? 5 ribu. Oke ini sebenarnya adalah harganya 14 ribu. Oh iya. Tapi maaf ini ada shipping kebetulan dari Tiongkok. Jadi nyampainya 30 ribu rupiah. Ini harganya berapa jadi ya? Aslinya 30 ribu kan ada shipping. Mahal banget ya? Tante pada berkat. Oh mahal. Tante jauh. Aku cuma 3 ribu. Jauh. 3 ribu di barangku. Ini shipping karena tante adalah pembeli ke 10 ribu. Ada di skon, di portal. Jadi harganya 30 ribu. Gila 3 ribu kan lihat. 14 ribu. Ada hari-hari special. Jadi kasih. Oh yaudah. Karena dapat gayung. Coba tante aku mau tanya. Aku mau nanya Tasha. Hei hei hei. Hei hei. Ada talk show. Selesai ngobrol. Dapat gayung sama pembeli. Gak ada. Cuman di sini. The best. The best talk show ever. Apalagi ada laginya? Aku tuh gak punya gayung selalu. Kalau lagi mati lampu. Ini butuh banget. Sawa ternyata kuat gitu. Aku pergi untuk menerangi pakai gayung. Gak. Ini apa? Ada lagi? Oh ini juga aku mau. Oh masih mantap apa? Gak tau. Masih enggak? Oke masih. Oke satu lagi. Gue mau yang mana ada 3 produk nih. Pilih satu nih. Ini aku pilih ini. Ini sapunya bagus nih. Nah orang. Kartetnya mahal kali. Oke. Tantun silahkan. Sapu lidi bukan sapu lidi sembarang sapu lidi tapi. Sapu lidi bukan sapu lidi sembarang sapu lidi. Ini diproduksi langsung dari Madura. Kayunya dipotong langsung dari Mbak Gapura. Oke. Dibelah langsung di negeri Jiongkok. Di fermentasi. Di fermentasi? Di fermentasi. Wah dipotong juga. Ya udah. Oke oke oke. Oke oke. Oke oke. Ini jing di Cimahi. Jadi sapu lidi Cimahi. Sapu lidi Cimahi. 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 Sarebuan merun ya. Sarebu merun. Sarebu rupiah. Sarebuan merun. Oke. Itu kayaknya ada. Kayak biasa kan di kuncir doang. Ini kayak ada. Iya. Ada ini pasiknya. Jadi lebih tahan lama. Jadi lebih tahan lama. Berapa. Untuk aku kayak sekitar 15 ribu. Oke. Jauh banget nih bedanya. Sarebu. Sarebu. Sarebu doang. Sarebu. Sarebu ya. Jadi sebenarnya memang harganya ini seribu rupiah. Tapi ini sebenarnya sapu lidi. Spesial ASEAN game. Karena dipakai buat hangga. Gak bohong menanggir. Teri olahraga marah. Oh iya. Kalau satu-satu. Oh iya. Oh iya. Jadi harganya ada. Buat gili-gili-gili-gili-gili-gili. Gili-gili-gili. 12 ribu. Perhatiin. Asya. Asya selamat ya. Biar si special thing. Ada si Kak Wesi. Aku cuma dapet satu. Oh Tante ini tapi bentuknya Kiki. Jujutlahmi. Mas gue mandi ya kan. Tante Allah terima kasih. Terima kasih kita boleh syupat di sini. Tante harus pergi ya. Aku harus pergi. Oke. Jangan dibawa Gai ini. Tapi kalau kita harus menanggir. Aku bikin tofi lagi ya. Gak apa? Aku sih. Aku bikin tofi lagi ya. Buat coach me. Tante thank you. Tapi kita masih ngomong sama kamu ya. Boleh? Oke. Asya. Bye.